Smart Motivation The Power of Successful Inspiration With Indonesia's Number One Motivator Andre Wongso Smart Listener, Bapak Andre Wongso Motivator Nomor Satu Indonesia Akan kembali menyampaikan inspirasi sukses yang luar biasa Nah, semoga kita dapat memetik hikmah dan inspirasi di dalamnya Serta meraih kemenangan Di sebuah kerajaan Karena kesibukan sang raja memerintah Permaisurilah yang menemani sang pangeran Karena terlalu dimanjakan Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong Sok pintar, kurang sopan santun Dan malas belajar Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda Bagaimana nasib negeri ini nantinya Setelah berbincang dengan permaisuri Raja pun bertikta Anakku Tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu Tetapi Dengan syarat Engkau harus tinggal dan belajar selama satu tahun Di atas bukit Bersama seorang guru Yang telah ayah pilihkan Bila engkau gagal Maka tata kerajaan Akan ayah serahkan kepada orang lain Pangeran serta-merta Menyanggupi persyaratan itu Dalam hati Ia berkata Apalah artinya penderitaan satu tahun Dibandingkan Kelak sebagai raja Aku bisa hidup mewah Dan bersenang-senang seumur hidupku Setibanya di kediaman sang guru Tingkal aku pangeran tetap sombong Menyebalkan dan tidak sopan Dia merasa sebagai pangeran Semua orang harus menuruti kemauannya Setiap kali gulu bertanya Pangeran menjawab semaunya Setiap kali guru menerangkan pelajaran Pangeran tidak mendengarkan Merasa sudah tahu semua Tidak terasa Hari pun berganti minggu Sang guru berpikir keras Tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran Sombong dan sok pintar itu Suatu hari Sang guru menyeduh teh Dan menuangkan ke cangkir pangeran Air teh dituangkan terus dan terus Hingga tumpah kemana-mana Sampai mengenai tangan sang pangeran Pangeran berteriak marah Hai bodoh sekali Menuang teh saja tidak becus Cangkir sudah penuh Mengapa masih dituang terus Air mendidih lagi Dengan tersenyum Sang guru berkata tegas Beruntung hanya tangan pangeran Yang terkena percikan teh panas Sebagai seorang pangeran Calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya Tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu Lebih-lebih kepada gurunya Sehingga sepantasnya Mulut pangeran lah Yang harus dituang teh panas ini Guru sengaja Menuang terus cangkir yang telah berisi penuh Karena ingin mengajarkan kepada pangeran Bahwa cangkir teh Diumamakan sama seperti otak manusia Bila telah terisi penuh Maka tidak mungkin diisi lagi Karenanya Panitepeizhi longgong Kosongkan dulu cangkirmu Kosongkan pikiramu Agar bisa diisi hal-hal baru yang positif Hanya bekal ini Yang ingin guru sampaikan Bila pangeran tidak berkenan Silahkan pergi dari sini Mendengar perkataan sang guru Pangeran seketika tertunduk malu Peristiwa itu Menyadarkan pangeran Dengan merubah sikapnya Dalam menerima pelajaran Yang diajarkan oleh gurunya Dengan serius Tentu saja Perubahan ini Membuat raja sangat gembira Smart listener Karena status pendidikan Ataupun kedudukan Seringkali seseorang merasa lebih tahu Lebih mengerti Lebih pintar dari orang lain Sikap seperti itu Membuat pikiran tertutup Atau mental block Dan sulit menerima Hal-hal baru Yang diberikan oleh orang lain Sikap seperti ini Jelas merugikan diri sendiri Jika kita bisa bersikap open mind Atau membuka pikiran Dalam menerima hal-hal baru Yang diberikan oleh orang lain Maka kita akan dapat memetik Banyak keuntungan Seperti Tambahnya wawasan Ide Pengetahuan Pengertian Wisdom Dan lain sebagainya Dan pasti Semua itu Bisa kita gunakan Untuk memercepat Meraih Kesuksesan Demikian dari saya Andri Wongso Action and Wisdom Motivation Training Success is right Sukses adalah hak saya Salam sukses Luar biasa Smart Motivation With Indonesia's number one motivator Andri Wongso Success is my right Sub indo by broth3rmax